Intro Kami siang malam saja berdakwat tidak pernah ngaku ustad Orang saja yang memanggil saya ustad Penampilan seperti ustad Sorban dikekang di batang leher padahal Padahal dari kapir ini bukan ustad Tidak pernah Siang malam kami dimimbar masjid Siang pagi sore subuh di masjid Tidak pernah ngaku ustad Karena tidak mudah untuk menyebut diri sebagai seorang ustad Di Maka dan Madinah orang doktor profesor dulu baru dipanggil ustad Begitu-begitu Pak Jadi Islam itu cuma dijadikan Apa namanya Taming Cuma dijadikan topeng Padahal kalau mau balik itu di masjid Kami siang malam saja berdakwat tidak pernah ngaku ustad Orang saja yang memanggil saya ustad Penampilan seperti ustad Sorban dikekang di batang leher padahal Padahal dari kapir ini bukan ustad Tidak pernah Siang malam kami dimimbar masjid Siang pagi sore subuh di masjid Tidak pernah ngaku ustad Karena tidak mudah untuk menyebut diri sebagai seorang ustad Di Maka dan Madinah orang doktor profesor dulu baru dipanggil ustad Kita di Indonesia baru sebut satu ayat muncul di TV ustad Sama dengan di pulau Jawa ini Tidak sembarang dipanggil apa itu Kiai Tidak semudah itu Orang sudah teruji kemampuan intelektualnya Penguasaan kitabnya Penguasaan Nahu Sorofnya Barulah dia dipanggil Kiai Mbah Yai Tidak sembarang Tapi kita di Indonesia ini Innalillahi Bencong pun kita persilahkan Padahal ini orang-orang ini sudah dihancurkan oleh Allah di zaman Nabi Lut Dikasih kesempatan untuk berdakwa Innalillahi Menyinggung-nyinggung sesama mos Muslim Dia sendiri ahli neraka itu Bencong itu cari dalam hadis Bencong itu tidak ada masa surga Karena ke masjid dia serba salah Mau gabung pakai kopi ya Masih ada batang Gabung dengan ibu-ibu pakai mukena Masih ada batang Gabung dengan laki-laki takut kita pukul Kan begitu Nah jadi dari mana tempatnya Di neraka Itu ada dalam hadis itu Bahwa Bencong itu Di zaman Nabi Lut dihancur Diancurkan mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!